Intro Teman-teman, di pagi ini saya mendapatkan panggilan untuk mengambil rosak yang berasal dari Bengawan Solo Karena beberapa hari yang lalu hujan, sehingga banyak kelenan-kelenan rosak yang bisa diantaskan oleh pelanggan-pelanggan saya Pelanggan-pelanggan saya ini mengambil rosak dari Bengawan Solo Patut kita acungi jempol, selain menambah penghasilan, juga membersihkan kali Bengawan Solo dari sampah-sampah Sehingga bisa mengurangi volume sampah yang masuk ke laut Bagaimana prosesnya? Yuk kita ikuti video ini sampai selesai Ya Dari sinilah rosakan-rosakan itu berasal Oh, disinilah tempat mencari rosaknya Sungguh sangat luas Ini dari kelenan-kelenan kemudian diseseri di bagian ini Kali Bengawan Solo ini Pahlawan lingkungan ini Sisa-sisa sampai yang bercampur rosak ini Pahlawan lingkungan ini Pahlawan lingkungan ini Perkenalkan namanya mas siapa mas? Masuroto Masuroto Ini tadi jual rosak payu berapa mas? 140 Ini tadi rosakannya berasal dari Bengawan Solo ini? Ya Terus selain jenengan ada berapa orang yang juga mencari rosak seperti ini? Ya sekitarnya 10 orang lah Oh, jadi ini bisa digunakan untuk tambah-tambah uang jajah ini ya? Iya Selain mendapatkan uang Terus juga menjadi solusi kebersihan bagi Kali Bengawan Solo ya? Iya Ya terus Anu rosakan campur seperti ini per kilonya berapa ini mas? 2 ribu Bersih balenih balenih Rosakan campur-campur seperti itu saat ini harganya berapa mas? 2 ribu Oh ya lumayan juga ya Berarti ini tadi 70 kilo lebih ya? Iya 70 kilo ini berarti telung karung punjol ini? Iya Oh ya wesh Ini pun cukup semantan Terima kasih telah berbagi Semoga tukang rosak di Indonesia termotivasi dengan kerja panjengan Dadah si Sampai jumpa di Indonesia Bersih balenih 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 balen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton